Intro Prediksi line up timnas Indonesia vs Palestina di FIFA MESDAY Sinta yang siapkan trio back lini Intro Halo Sobat Garuda Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya Agar selalu menempat info terbaru dari Haizu TV Laga timnas Indonesia vs Palestina di FIFA MESDAY JUNI Akan digulirkan di Stadion Gelorabung Tomo, Surabaya pada Rabu 14 Juni 2023 malam Dua hari menghadapi laga timnas Indonesia vs Palestina Squad Asun Sinta yang diketahui mulai lengkap Kini hanya tinggal dua pemain yang masih dibekap cedera Jelang duel timnas Indonesia vs Palestina yaitu Sandy Walsh dan Sadil Ramdhani Sementara itu Jordi Amah dan Saint Vitinama yang sempat dikebarkan mengalami Cedera ternyata sudah fit Alhasil Sinta yang bisa memaksimalkan kondisi yang ada Meracik formasi tim Garuda sebaik mungkin Tak ada apa dibungkiri, Palestina merupakan tim yang lebih superior Dibanding tim nasi Indonesia Palestina saat ini berada di ranking 93 dunia Sementara Indonesia berada jauh di bawahnya yaitu 149 Namun bukan berarti Jordi Amah dan kawan-kawan tak memiliki kesempatan Untuk bisa memenangkan pertandingan ini Apalagi jika mampu menundukkan Palestina Indonesia bakal mendapat tambahan poin yang signifikan di ranking FIFA Jika mampu mengalahkan Palestina tim nasi Indonesia Bakal mengumpulkan 6,77 poin Jadi tak ada alasan Sinta yang untuk tak menurunkan skuad terbaiknya pada laga ini Guna menggerek tim nasi Garuda di ranking FIFA Tentunya Sinta yang memiliki beragam opsi formasi Setelah beberapa pemain naturalisasi ikut bergabung Seperti Fargener, Rafael Stryk, dan Stan Petinama Ketiganya sama-sama memiliki kans untuk diturun sebagai starter Tetapi tampaknya Petinama yang memiliki kesempatan paling besar Sebab-sebab bola, berusia 24 tahun itu merupakan pemain inti di Viking FK Klub Divisi Pertama Liga Norwegia Sain Petinama jadwal akan melakukan sumpah jadi WNI pada 24 Januari 2023 silam Sinta yang merupakan tipikal pelatih yang fleksibel Selama mengenangani tim nasi Garuda, ia bisa mengubah pendekatannya Entah dengan menggunakan formasi 4B maupun 3B tergantung siapa yang jadi lawan Namun ketika berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas di atas tim merah putih Juru taktik asal Korea Selatan itu bisa memaksimalkan formasi 3B Alasannya, karena formasi 3B cenderung, lini pertahanan lebih rapat Sebab wingback bisa turun membantu pertahanan Sehingga bakal ada 5 orang di belakang Sementara itu, posisi penjaga gawang tampaknya bakal dipercaya kepada Reza Arya Pratama yang berpotensi untuk melakukan debutnya Reza merupakan keeper PSM Makassar yang pada musim lalu tampil begitu gemilang di bawah mister gawang Jugo Eja Pada musim lalu, ia bermain sebanyak 33 kali dan hanya kebobolan sebanyak 24 kali Sementara itu, Reza membawa PSM Makassar mendapat clean seat sebanyak 14 kali Ia akan menjadi pilihan menarik bagi Sintaya untuk mencegah Palestina mencetak gol Guna mengawal keeper Jugo Eja itu, pelatih berusia 52 tahun itu tampaknya bakal mengandalkan 3B Yang ia pasang ketika menghadapi Burundi pada pertemuan pertama Ketika itu ia memaksimalkan trio Elkan Bagot, Jordi Ahmad, dan Rizky Rido Hasilnya tim Nachi Indonesia saat itu sulit, tertembus, dan menang dengan skor 3-1 Kemudian posisi wingback kanan bisa dipasrahkan kepada Asnayi Mangkualam Dan Petinama bisa melakoni debutnya sebagai wingback kiri Lalu di tengah, Rahmat Irianto akan menjaga kedalaman Sementara Mark Lok bakal menjadi otak serangan tim Nachi Indonesia Lini depan ada trio Jakob Sayuri, Dendi, Sulis Tiawan, dan Spefano Lili Pali yang bisa dijadikan andalan Berikut prediksi formasi tim Nachi Indonesia vs Palestina Dengan formasi 3-4-3 Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax